Oke disini saya mempunyai sebuah router Toto Link dengan tipe berapa ini Nah ini ya N N200RE Jadi buat anda ya pengguna router Toto Link Yang ingin memblokir sebuah website Agar website tertentu itu tidak bisa kita akses Ya Di router Toto Link ini Disini saya akan berikan panduannya ya Jadi agar mungkin anak anda biar tidak bisa mengakses website-website Yang menurut anda terlarang diakses untuk anak anda ya Jadi anda bisa setting melalui router ini Terus bagaimana cara settingnya Oke di video ini saya akan jelaskan ya Untuk menyettingnya anda wajib menggunakan hp ya Karena di menu komputer kalau kita akses disini Di webservernya disini ya DevilGateway eTotoLink.net ya Itu tidak ada pengaturan untuk membacklist sebuah website ya Tapi kalau kita akses menggunakan hp itu ada Oke langsung saja kita simak panduannya Nah lanjut Nah di handphone pastikan handphone anda sudah terkoneksi ke jaringan yang disebarkan oleh Router anda ya TotoLinknya disini saya akan koneksikan Nah ini Oke kita hubungan Nah ini sudah terhubung Kita tutup Nah selanjutnya anda buka saja Google Chrome atau browser apa saja Kita masuk ke website Kita tulis disini Ini eTotoLink ya Anda perhatikan ETotoLink seperti yang ada di belakang router anda Dot net Nah seperti ini Nah anda akan masuk ke halaman ini Nah di belakang router anda ada tulisan yang berisi password ya Silahkan anda hasilkan passwordnya Jadi passwordnya itu admin standarnya Nah lalu klik login Nah jika sudah anda masuk ke halaman ini Disini adalah menu dari router anda ya Oke Disini kita bisa setting Apa saja ini Mode Router anda mau anda setting seperti apa Misalkan menjadi repotator mode WISP Bridge Gateway mode Yang sedang dipakai itu disini saya menggunakan gateway mode ya Kita kembali Nah Ini RAM untuk memantau Ini wirelessnya Kita cek disini nama Wireless yang tersebar Kalau mau ganti namanya disini Oke Dan disini ada menu Nah untuk melihat pengguna yang terhubung Anda klik disini Nah Ini pengguna yang aktif Yang menggunakan internet dari router anda Nah Selanjutnya kita masuk ke bagian aplikasi Kalau kita mau membacklist Sebuah website Klik disini Misalkan ya Lalu anda pilih bagian-bagian ini Uler filtering Klik saja Nah Jangan lupa yang ini anda aktifkan ya Oke Anda perhatikan seperti ini Ini anda aktifkan Sebelumnya itu pasti mati Kita aktifkan seperti ini Lalu anda baik Lalu anda tambahkan disini Con plus Lalu anda masukkan website Yang akan anda blokir Satu contoh Saya akan masuk sini terlebih dahulu Lalu Saya akan buka tab baru Saya akan coba akses website Arisolar terlebih dahulu ya Arisolar Ini sebagai contoh Saya akan backlist Oke Saya akan masuk ke website Arisolar Apakah ini bisa ya Nah ini kan bisa Saya akan Buka Bukalapak ya Misalkan Nah ini website Bukalapak Saya Masuk Apakah bisa Nah Ini kan saya bisa Nanti saya Backlist website ini ya Dua website ini Arisolar dan Bukalapak Ini sebagai percobaan Saya tulis Yang saya akan backlist Arisolar Arisolar Arisolar.com Nah ini Seperti ini Lalu klik apply Nah ini pack Ini sudah tertambah Sekarang Bukalapak ya Kita tambahkan Bukalapak.com Oke Klik apply Oke Apakah disini saya bisa mengakses website ini ya Dua website ini Mari kita coba Oke Saya akan coba Arisolar lagi Ini keadaan sudah saya backlist Apakah bisa Klik Oke Jadi peringatan seperti ini Situs ini tidak dapat dijangkau Sebelumnya Nah ini Seperti ini Kalau kita mengakses ya Coba tadi sebelumnya Kan bisa Bukalapak Nah saya akan buka Bukalapak Apakah bisa Oh kalau Bukalapak Ada mode mobilnya Jadi bisa Kalau kita mau backlist Baru dikasih M ya M.Bukalapak Nah Kita ulangi lagi Dari sini ya Nah ini Bukalapak Kita edit saja Ini harus ada M nya M Bukan mobilnya M.Bukalapak Nah seperti ini Kita update Ditambahkan lagi Misalkan mode desktopnya Seperti tadi Bukalapak Dotcom Jadi kalau diakses Melalui komputer Itu tidak bisa Kalau metode Bukalapak Kalau Ada M nya Bisa diakses melalui HP Kita tutup Oke Seperti ini saja ya Coba kita tes Nah ini kita keluarkan Buka lagi Bukalapak Oke Kita keluarkan terlebih dahulu Oke kita keluarkan Kita buka Bukalapak Oke Bisa Nah ini Jadi seperti ini ya Website yang sudah kita blogir Itu tidak bisa masuk Oke kita tambahkan lagi Misalkan Facebook Facebook kalau mode HP itu menulisnya M Pajabuk Dotcom Kita apply Kalau ini untuk Facebookan HP ya Nah sedangkan kalau untuk Facebook komputer Kita tulisnya seperti ini saja Pajabuk Dotcom Oke Kita apply Tapi apakah bisa menggunakan aplikasi ya Coba kita tes ya nanti Masih ini sudah dikitab checklist Facebook ini Tapi apakah bisa diakses melalui aplikasi Kita ases melalui ini Drupid dulu Kita akses Pajabuk Nah Apakah bisa Oke kalau seperti ini pasti nggak bisa kita akses ya Tapi kalau lewat aplikasi ini masih bisa Tapi kalau lewat web itu nggak bisa Nah bisa Anda lihat Ini nggak bisa diakses ya Oke jadi caranya seperti ini untuk memblokir sebuah website ya Oke Nah disini ada pengaturan lagi Yang menurut Anda penting ya mungkin Disini ada pengaturan Parallel Control Aktifkan Nah disini ada atur Untuk handphone Anda Waktu aktifnya jam berapa ya Ini schedule-nya Ini Anda bisa atur Misalkan anak-anak Anda Start jam berapa Online Dan selesai jam berapa ya Jadi Waktunya Tertentu saja ya Ditentukan oleh Anda saja Jadi HP tersebut Hanya Bisa dihubungkan pada jam-jam tertentu Anda harus tahu Mark address Untuk HP Anda ya Jadi mark address-nya Anda harus tahu Terus bagaimana cara mengetahui mark address-nya Silahkan Anda cek di sini saja Misalkan Anda Ini HP Yang Anak Anda sudah terhubung ya Ini sebagai contoh saja Nah Kita masuk sini Pada bagian akses Nah Disini ada mark ya Nah ini mark Nah Kita di edit Nah ini mark address-nya Silahkan Anda copy saja Ya Mark address-nya silahkan Anda copy Yang ini ya Lalu Anda masukkan ke Sini Kesini Parallel control Jadi Mark address yang Anda masukkan ke sini Ya Handphone-nya Secara otomatis Itu akan terkontrol waktunya Jadi hanya jam-jam tertentu saja Yang Bisa terkoneksi Ini 1Hz 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam Ya Ini sampai 24 jam Oke Ini Menitnya berapa Misalnya 1 jam berapa menit ya Oke Hand Selesai Oke Kita atur disini Nah oke Jadi seperti itu Cara mengaturnya Yang penting Anda tahu Mark address-nya saja Nah disini ada Fiktor apalagi Kita klik disini Nah ini Untuk mengatur Web Webter pribadi ya Jadi Webby khusus Untuk Anda Ini bisa Anda Buat sendiri disini Oke Disini Jangan lupa Anda aktifkan Ininya Seperti ini Kalau sudah Oke Jadi seperti itu Cara membacklist Sebuah website Menggunakan router Tenda Router Toto Link Menggunakan Model saya Menggunakan Model N200RE Kemungkinan Untuk model lainnya Masih sama Oke Semoga bermanfaat Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba